Halo sobat dan service apa kabar semuanya semoga dalam keadaan baik saja oke teman-teman sekalian disini aku kali ini mau berbagi kita masih sering menemukan ya saat memperbaiki handphone masih ada model HP yang jadul ya yang memakai baterai ini ya baterai sistem apa bisa dicopot gitu ya bukan kayak baterai HP zaman sekarang itu baterainya sudah sistem tanam gitu ya jadi ini baterai sistem copot seperti ini masih banyak ya HP HP jadul suksesnya Samsung Asus yang masih masih yang ada sampai sekarang itu HP Samsung Asus ya masih adalah beberapa handphone itu seperti generasi-generasi Samsung J gitu ya yang masih menggunakan baterai sistem copot seperti ini atau Asus dan yang lain-lain teman-teman jadi ketika kita menemukan baterai seperti ini kita lagi memperbaiki HP seperti ini ya dan kebetulan baterainya sangat-sangat drop gitu ya jadi kita ini kita mau tembak baterainya gitu ya teman-teman tapi kita tidak punya alat-alatnya gitu ya atau susah ya jadi ini coba kita ukur dulu ya kita ukur baterainya bakal masih ada atau tidak nah ini baterainya udah nggak ada isinya gitu ya jadi kalau ini kita charge di HP HPnya langsung kemungkinan bakalan nggak mau karena udah baterainya sudah drop bener-bener drop 0 jadi di sini saya mau berbagi kita Bagaimana cara menembak baterainya dengan penembak baterai di sini saya menggunakan penembak baterai Sansan 915 ya teman-teman jadi saya sudah siapkan kabel USB yang saya udah potong gini ya kemudian ini konektornya ini konektor konektor khusus ini ya HP baterai baterai HP seperti ini ya Nah seperti ini contohnya Oke jadi teman-teman sekalian eh sekarang kita akan buat kabel tembak baterainya ya jadi saya siapkan ini kabel USB bekas ya akan saya solder ya kabel USB bekas karena ini saya langsungkan aja nih ini kita potong aja dulu ya ini kan ada 4 kabel kita hanya memakai yang merah dan hitam ya untuk positif negatif kalau yang hijau dan putih ini ini untuk apa positif dan negatif data ya kita nggak perlu pakai nanti langsung kita solder kan aja di sini teman-teman kita cocokin dulu posisinya ya ini misalnya seperti ini cocokan berarti positifnya ya seri positif kita pakai yang ujung dan yang nomor dua dari sebelah kiri ya jadi kita langsung kita solder aja ujung tadi ya positifnya ujung kita mulai dari sini jadi kita ini sebenarnya trik aja ya teman-teman sekalian sobat-sobat sekalian ini cuma trik bagaimana caranya supaya kita nggak ini ya nggak susah-susah melakukan tembak baterai khususnya ya HP jadul seperti ini ya kalau menggunakan cepit buaya bisa juga tapi ini lebih gampang ya teman-teman nanti kita lihat aja hasilnya nanti bagaimana nah ini pertama kita solder dulu ya kita solder dulu kita kasih timah dulu ya oke jadi ibaratnya teman-teman pemula kita improvisasi walaupun kita nggak punya banyak ini ya alat yang canggih depositif di ujungnya nggak mesti kita apa harus beli coba kita pelajar mengakalinya ya Bagaimana cara mengakalinya nggak mesti kita harus lo apa meroboh kantong kita beli apa tools to alat service yang mahal-mahal kita kita mau mengaksakan tak usah ya kita mampatkan aja yang ada saat ini dan kita coba improve ya ini tadi yang positifnya kemudian yang negatifnya ya dan ini yang negatifnya oke ini udah selesai nah sekarang bagaimana cara menempelkannya teman-teman sekalian bagaimana cara menempelkannya nah disini yang perlu kita sedikit apa improvisasi saya gunakan ini ya saya gunakan karet aja ini saya gunakan karet gelang seperti ini cara gampangnya jadi kita cocokin aja ke pin ininya ke pin baterainya terus kita tempelin karetnya gitu ya nah seperti ini tadi sudah pasti kita pastikan kita lihat tadi bahwa baterainya benar-benar drop ya teman-teman sekalian nah sekarang coba kita sekarang coba kita tembak ya gunakan kabel USB USB ini tembak ya oke sekarang kita gunakan charger biasa sebentar oke ini kita colokin chargernya ya nah kita lihat itu udah ini ya udah mulai ini nge-charge oke tadi kurang pas nah itu udah mulai nge-charge ya teman-teman sekalian jadi bisa dilihat tandanya langsung ini biru ya itu tandanya udah mulai nge-charge kita lihat konsumsi ampernya udah mulai naik ya dari 2,4 ya kalau ini untuk tegangannya ya tegangan baterainya coba sambil kita ukur ini mungkin kita coba aja sekitar 15 menitan nanti ya teman-teman kira-kira berapa baterai yang udah terisi gitu ya masih belum ya masih proses ya teman-teman sekalian itu bisa lihat oh sorry oh sorry teman-teman sekalian eh sebentar oh iya pas kok kira-kira tadi salah ya oke kita tunggu aja seberapa kan masih nge-drop kali jadi belum ada 3 isi ini masih proses ya masih bitamular nge-drop masih proses nah itu tegangannya udah mulai masukkan dari 4 ya 4, sekian itu eh sorry nggak kelihatan ya ini saya ukur dengan tester tegangannya sudah mulai masuk nge-charge tuh 4,1 eh 5, ya ini kan tegangan dari charger-nya langsung ya dari penembaknya langsung oke kita tunggu aja mungkin kita hitung sekitar ini ya sebentar saya lihat jam oke kita mulai pakai stopwatch ya kita ini kita atur waktu 15 menit aja ya jadi videonya untuk nge-charge-nya ini saya skip aja nanti sekitar udah 15 menit baru nanti kita cek lagi ya apakah tegangan baterainya sudah naik ya dengan cara tembak seperti ini oke teman-teman silahkan ditunggu aja ya oke ini sudah 15 menit stopwatch kita tadi ya lewat 2 detik sekarang coba kita cobot coba kita ukur sekarang ya berapa tegangan yang dihasilkan setelah kita lakukan tembak baterai menggunakan tembak baterai buatan oke sekarang kita ukur apakah bereaksi ya teman-teman sekalian nah berhasil ya itu 3,8 volt sukses teman-teman sekalian tadi dari 0 volt ya sekarang sudah terisi jadi 3,8 volt jadi tembak baterai ini berfungsi maksudnya kabel tembak ini sudah mantap ya berfungsi ya ini buatan kita head matte jadi ya ini untuk mempermudah aja teman-teman para tuser pemula khususnya pemula ya untuk mempermudah kita aja dalam melakukan tembak baterai khususnya di HP jadul dan ini tidak menutup kemungkinan untuk HP yang lainnya ya jadi nanti misalnya HP baterai tanam juga bisa ya jika kita nggak punya ini alat ini bisa langsung ya bisa langsung ke power supply jadi kita colokkan power supply tapi di sini kita ke kabel yang hitam sama merah ini kita solder jepit buaya ya jadi nanti bisa kita jepit ke ke konektor apanya ke konektor baterainya gitu ya oke teman-teman semoga bermanfaat ya sering kali ini beginilah tekniknya untuk kita membuat kabel tembak baterai oke terima kasih cukup sekian dari saya salam service tendra service sampai jumpa di video berikutnya bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih